...mengkerja, mengambil gel, kemudian mengandung pinaka tersebut. Kemudian juga diamankan lagi saudara S.Y. Yang berperan sebagai laboratoris, yang merangu bahan, kemudian membuat olahan dari sintetis tersebut yang diolah menjadi pinaka. Yang ada di wilayah TKP berikutnya, yaitu di TKP 4, Rumahan Jalan Anggrek, Fanda Blok AG, nomor 2, RT 003, RW 001, Rawakutu, Kecamatan Sengpong, Kota Tanggerang Selatan, Banten. Ini menjadi lokasi atau gudang penyiparan bahan daku dan sistem laboratori. Jadi bahan-bahan daku ini disifatnya disitu di gudang itu. Tapi kalau pembuatannya itu dibuatnya di setul, ya di kluster Montagey tadi. Dan untuk tersangka yang terakhir, ini adalah saudara F sebagai bos atau pengendali. Dari pokok ini, saya dulu juga sebagai modal tentunya, yang memandu dari pada proses ini, pembuatan sintetis ini. Yang sementara ini masih dikembangkan oleh tim. Dan kemudian, para putih tadi saya sudah simpung, ya cukup banyak. Yang kalian bisa melihat ini di depan. Yang tertutunya termindah dari 4 plastik. Yang klip, berisikan gel mengandung MDW 4M pinaka. Yang lain bisa kita lihat, setelah ini. Kemudian juga handphone, kemudian sebu yang mengandung pinaka. Kemudian juga banyak ada jirikan-jirikan, kita lihat disini. Kita akan disampaikan lebih detail lagi. Biar mencoba. Jadi, ini adalah keseluruhan tentang jirikannya. Kemudian, untuk asal yang disangkakan, yang terkait dengan dugaan, perkara, tindak bidana, percobaan atau penyulifakanan jahat, lakukan tindak bidana, narkotika, dan repusor narkotika yang dilakukan secara berorganisir, dalam perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman berat yang melebihi 5 gram, subsidi, setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, membeli, menjadi perantara dalam dua beli, menuntang atau menyalurkan narkotika golongan satu sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat 2, subsidi, pasal 114 ayat 2, lebih subsidi, pasal 112 ayat 2, jumlah pasal 132 ayat 2, dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal semua hidup, atau 20 tahun kejaraan. Kemudian dari jumlah jiwa yang terselamatkan dari barang bukti yang kita cerita, dari barang pesakal ini, apabila sudah menjadi tembakau sintetis, ini akan menghasilkan 35 kilo tembakau sintetis. Nah, jadi dari hasil ini, kita memperkirakan pengunggapan ini tentunya akan menyelamatkan 105 ribu jiwa. Jadi, insya Allah, jaringan yang diungkap oleh tim, Direkturan Takut Anggungan dan Kejayaan ini bisa menungkap, atau bisa menyelamatkan ratusan ribu diperasi muda, dan juga dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, yang pertama terkait dengan apabila ada keluarga kita, anak-anak, saudara, sahabat kita yang terindikasi, menggunakan atau menjadi korban daripada kecanduan angkoba ini yang sesuai dengan amanah undang-undang, narkotika, nomor 35 tahun 2009, pasal 54, agar tidak adu-adu, tidak sungka-sungka, untuk datang ke kantor-kantor Satuan Angkoba, di Ores, di wilayah Menunggu Jaya, dan juga Anda tahu ke Komando Direkturat Taduang Angkoba Menunggu Jaya, silakan mengguni piket narkotika yang ada untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan pelayanan rehabilitasi secara cuma-cuma. Tentunya, Tentunya, Ores, Tidak berjaya akan berjaya sama dengan pihak RSKU atau BPN Lidu. Bukun. Semakan yang baik ini saya sampaikan agar tidak ada ruang. Karena yang menjadi penggunaan ini harus kita selamatkan. Kita selamatkan, kita berikan, kita fasilitasi, kita sembuhkan. Sehingga tidak jadi pengguna yang lebih aktif lagi, lebih parah lagi. Sehingga bisa sakau dan sebagainya. Yang mudah-mudahan dengan rehabilitasi yang efektif ini dengan rumah sakit yang khusus ini misalnya disempat. Dan dalam kesempatan efek ini, kami jajaran Pembangun Jaya juga menyampaikan tutup-titut turut serta berperan aktif melakukan pencegahan, melakukan perang melawan hak obat secara bersama-sama. Kita Komisian Pembangun Indonesia Pembangun Jaya tidak dapat bekerja sendiri. Kita mengajak segenap dengan masyarakat, tokoh-tokoh kemudahan masyarakat, dan juga stakeholder terkait untuk ikut rembuk kita bergandingan tanah. Melakukan pencegahan, melakukan penanganan. Karena narkoba ini sangat luar biasa, sangat mudah. Anak muda kita terjangkit karena mungkin ditawarkan, diajak secara gratis dulu, baru mulai masuk kepada jaringan yang ternyata secara sengaja menjebak. Sehingga anak muda kita yang tadinya awalnya dikasih secara gratis, mulai keenakan, akhirnya mulai beli. Nah ini kan kita tidak bisa kerja sendiri seperti ini. Kita harus bekerja secara serius. Melakukan penjagaan, untuk itu peran orang tua juga sangat penting melihat anak-anak kita yang ada di rumah bisa dilihat dari tindak hal-hal punya, dari matanya, dari penampilannya, dari pola hidupnya yang mungkin misalnya tidak tidur-tidur malam hari, jamah keluar, dan sebagainya, malam akan hal-hal yang lebih serius lagi, yang lebih membayakan lagi, terkait dengan kamping mas, yang melakukan tawuran, geng-geng motor, itu sangat banyak yang kita temukan. Pengungkapan street drive terkait dengan tawuran, terkait dengan geng-geng motor, yang dilakukan oleh para pelajar, anak-anak, sekolah, itu terindikasi mengkonsumsi narkotika. Baik itu obat-obat yang keras, maupun juga narkotika yang lainnya. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengimbau untuk main kita bergiat satu. Jangan khawatir, jangan takut menginformasikan setiap ada informasi terkait dengan penggunaan, penyebaran, penjualan narkotika di malam. Itu terkait dengan